Yang kalian tunggu juga pick and bang dan kita akan memantau bersama ya Lawan yang kira-kira bakal dihadapi antara RRQ atau Onyx besok Setelah mereka melakoni Royal Derby terlebih dahulu Tidak, kita harus memilih salah satu ya Tapi ini dia dengan Echo sebagai first picknya Langsung di respect ya ini ya Dengan Parsanya, Pak bahkan aku bisa bilang kayak Nggak harus respect ke Parsanya juga sih Eve juga sekarang sebagai Dua marksman langsung loh dari Blacklist Scary hilang, One-One hilang juga Cuma dari sisi yang berbeda ini adalah hero-hero dari Haji yang memang Haji kena Edward kena Bahkan Edward yang kena dua-dua ini Iya Benedetta ya sama Joy ya Joy juga ya, ada Joy Kalau kita bicara Pak Arsha yang kena juga Sanji Sanji kemarin itu ya balik lagi yang mau bilang ya Itu timing-timing ketika dia menggunakan bukan hanya sword skillnya Tapi itemnya dia Itu winternya Itu bener-bener buat Keyboy ya kemarin yang disapainya dia Langsung dia bisa lihat, nggak bisa ngapa-ngapain, dia nungguin Dia nungguin Dia nungguin, dia flicker mundur Itu yang kejadian kepadankah aja Ben Kita bakal melihat tetap Chow lepas Panikah? Ada S-Test lepas Panikah? Panikah bisa dipakai Tapi Eve kayaknya sih Eve dulu ya, mahal sekarang Eve Mahal banget sih Slow effect, immobilize Pak Pulung Sementara sekarang dari Blacklist, duanya lagi nih Akankah masih berkutat dengan area fighter di area B, Fredrin ada? Glue ada Seperti biasa, Glue ada, Fredrin ada, apa yang akan diambil? Tapi Cloud ternyata Mereka mengamankan satu hero dengan durability yang sangat tinggi Karena sekarang di XP Liner juga Glue adalah salah satu kandidat yang paling pas bisa dibilang Dan bahkan ya, kita jarang, bukannya mungkin bisa dibilang udah gak jarang ngeliat Kalau Glue ini dipik, biasanya dipik juga sama counternya itu Faramis Biasanya Nah, tapi mereka lebih mengemankan late game insurance juga untuk O-Hep O-Hep Benny Kitty, quote nya Silahkan dong Mungkin aku bukan god laner yang terbaik jadinya ya, karena belum punya piala MPL Tapi, nanti kalau dia udah juara, kalau nggak bisa bilang dia yang terbaik M-series dulu nih, juara dulu nih Nah, rendah hati deh Fredrin dia ambil, dan juga langsung harit Oke, Fredrin dan juga harit, kemungkinan besar untuk kali ini haritnya Akankah menjadi god laner? Karena untuk menjadi roamer, sekarang gak sedikit sulit ya Betul Untuk harit ya Benar, dan kayaknya Kena CC aja udah kelar ya Dan dia gak punya CC lock sama sekali Iya Kalau slowernya, yes, ada zaman force Dan bahkan dia bisa ngincar juga ke arah backline ya Datang dari area blind spot kok Dan ngeliat komposisi seperti ini ya, yang dimiliki oleh Echo Dengan memainkan Estes, seharusnya enggak sih kalau Estes ya Karena Estes disini bakal ke-distract dengan kehadiran Fredrin Efek tauntingnya Iya, itu yang membuat mau nge-heal susah Hmm, tapi dengan efek CC yang dimiliki oleh Echo langsung diambil counternya Digi Dengan time journey Ya, Digi disini menetralkan segalanya Zaman force-nya netral, real world manipulation juga netral Town-nya Taunting-nya juga nanti netral Jadi semuanya bakal bisa di deny oleh Oh My Venus dengan Digi dia Oke, bagaimana lagi nantinya dari Echo itu bisa nge-trigger dari tanjurnya duluan keluar ya Betul Baru-baru nantinya mereka bisa melancarkan seluruh kombo yang mereka milikin Dan sekarang masuk lagi Ke banning pass selanjutnya Chow, akan kamu jadi korban? Chow, bisa jadi Chow boleh di-ban sih kalau misalnya memang mau respect dengan adanya inisiasi dari Yowie Chow juga bakal kena impactnya kalau Chow juga masih ada di area itu Tapi ternyata Franko terlebih dahulu efek suppress-nya Blacklist tuh emang selalu nge-ban Franko sih Entah di first band atau entah mungkin di second band ya Selalu, karena mungkin di trauma kali ya Promenomi Ya, tapi tidak akan ada Valentina juga, tidak akan ada IMU Chow bisa masih jadi prioritas untuk Bonchan kalau memang Bonchan respect dengan Yowie Tapi kalau kita ngeliat dengan tidak adanya assassin yang biasa dimainkan sama Wise Kemungkinan Kufra tidak akan dipik oleh Echo Dalam menunggu Kufra disini masih bukan menjadi sumber masalah besar Jadi opsional mungkin ya Benar, karena udah ada Digi Diginya ini udah, kita ambil Diginya Mereka, ini ya seharusnya kalau aku pengen bilang Atlas Tapi udah gak mungkin juga sih kalau Atlasnya ya Cuman bisa jadi aja ya dengan romer-romer CC yang ditambahkan lagi Itu pun nantinya akan membuat dari Diginya juga bingung Ini Temjur ini mau dikeluarin kapan? Dairot juga sih Mau dikeluarin nanti apa mau dikeluarin sekarang? Dikeluarin sekarang, nantinya bakal ada lanjutannya nih Wave kedua lagi nih dari CC-CC yang akan masuk Dan Diginya sebenernya, sebenernya ada dua fungsi ya Satu, dia bisa gedein dulu Nge-fix ke goalnya, biar goalnya lebih kaya Yang kedua ya udah dia main tempel, main rom begitu dia udah punya itemnya nanti Tanpa Barats Jadi Wise hero-nya benar-benar ditutup sekarang Fredrin, Barats Mau kemana sekarang buat Wise-nya? Hmm, Fredrinnya karena juga udah di-pick juga ya sama Kalthy Z Akai mungkin bisa jadi pilihan Kalau memang mereka butuh yang di areal-an di depannya untuk ngelock Apalagi ke arah mungkin nanti satu Assassin yang bisa diamankan karena Fanny juga belum di-ban Hmm, bener sih Dimana memang masih flex sebenernya ya untuk Fredrin Tapi shadow pick-nya ada Baxia Dan solid pick pastinya untuk Baxia, dia bakal sustain dengan Tortoise Poison di garis depan Sudah dia tanky banget Belum lagi untuk Baxia sekarang yang kita tahu dari efek untuk regionnya dia sudah kembali Yang kemarin 30% sekarang jadi 50% Lumayan, itu mah udah tinggi banget Lalu Mereka lihat ada Baxia langsung diambil penetrationnya Pak Pak Mau bermain cepat dulu ya Dan kita tidak tahu nih daeratnya akan berada dimana Biasa sih di tangan Sunfort sih Kemarin sih daeratnya Sunfort sih lumayan ngacak-ngacak early sih Iya, tapi sayang gak sih Sunfort dikasih hero yang tipis seperti ini ya Karena untuk teamfight kita tahu Sunfort dia kuat banget ya Yuzhong petrify-nya, ih itu selalu bisa kena dua, kena tiga Oh iya, Yuzhong ya Yuzhong-nya dia Sebenernya efek kejutnya dari Fredrin juga jadi hilang gitu loh Kalau memang nantinya Fredrin ini sendiri juga akan dijadikan jungler Akan semakin terjebak pula nantinya Dan Hilda, Hilda efek gangguannya akan selalu dia berikan Let's see seperti apa nantinya Iya, lalu Hilda disini oke lah Mungkin ini adalah pilihan buat team Echo ya Dimana Hilda-nya bakal bisa mengganggu jungler Tapi jungler ini adalah jungler Lilia kan? Berarti, mereka masih butuh damage banget loh ini Iya, aku kalau mungkin mereka nge-pick Lilia Mungkin bisa nahan Hilda yang bakal ngerusu Tapi Xavier ternyata yang mungkin lebih diprioritaskan para mid-late game ya Benar, berarti untuk di early gamenya bisa dikendalikan Harusnya Oleh Echo ya Harusnya Echo di early game Karena untuk melakukan heal ini gak ada sama sekali Oke Kalau memang terluka, otomatis harus ada recall yang dipakai Yap, dan Ohem juga butuh waktu ya Dari Cloud kita tahu bagaimana Cloud dengan Dipendidikan item banget Memang semua hero dipendidikan item gitu Tapi Cloud itu sendiri emang bener-bener Gak berat, kayak satu item itu aja kayak mau ikut perang kayak Susah ya Rasanya mana ya Rasanya belum ada ya Belum tercipta rasanya itu Belum tercipta rasa rindunya Pak Bulung Sabar Pak Bulung maunya yang cepet aja nih Yang instant, yang instant Pak Bulung tuh Gak butuh proses Pak Bulung tuh Butuh Hey, basic Ini, basic ya Basic ya Dari The Valley Oke, basic dari The Valley belum masih mau nonton ya Masih dong Oke deh, kalau begitu jadi teman-teman semua ini dia Match pertama Ataupun game pertama di match kita yang terakhir Final Upper Bracket Antara Blacklist Internasional versus Eiko Tentu saja kita akan melihat siapakah yang akan menuju ke babak Grand Final berarti ya Ini slot yang cukup mahal Iya Karena sekali kemenangan langsung nunggu di atas ya Mereka punya jeda satu hari berarti Iya Untuk istirahat untuk memantau lawannya Yang bakal terkuras secara energi juga Oke, tapi untuk bottom lainnya Nah, secara disini memang untuk zoning out dari glue Sekarang masih cukup overpower Nanti next patchnya glue di ner Nah, sabar ya teman-teman ya Sabar, betul Bagaimana laporan-laporan kalian tuh udah ditanggapi kok semuanya Keluhan-keluhan kalian itu Sabar Keluhan Kekesalan ya Kalau kisih-kisihnya ya Glunya nanti bakal di ner Karinya nih di ner juga Lumayan kan Oke Ini ada Edward Begitu cepat Apapun yang dia lakukan Sekarang udah sampai di area mid lagi loh Belum masuk sampai menit kedua Hanya sampai 1 menit 30 pun belum sampai Dia udah berada di area tersebut Beli tanda wave minion Membantu temannya lagi di bawah Antara daerah dan juga dari glue Masih melawan pertempuran tapi di atas Yowie Hmm, antipikal dari Oh My Finish tentunya akan nge-babies sekarang seorang Ohep Ohep Wuh, itu resikonya besar banget Dia masih bertahan tentunya dengan 2 pemain dari Eko Yang mencoba untuk mengharus tapi Oh My Finish Kali ini di backup oleh seorang Wise Yang mulai ngebuka 1 buatan Flash Poison Dan tidak akan ada korban jatuh di area atas Yap, mengorbankan 1 spellnya Sprint pun udah langsung di pop-up tadi oleh Yowie Tapi masih banyak rumputan di area tersebut Masih selamat sejauh ini Masih bisa pergi, masih bisa stay Dan juga Benny Kitty dengan Haritnya Berhadapan langsung dengan Oh My Finish Yes Yes, dan tentunya kali ini kita akan juga melihat Dengan pergerakan dari Ohep yang harus lebih sedikit berhati-hati Karena kita tahu Cloud ini masih butuh Yang namanya 2 item ya sudah di decknya Golden Staff dan mungkin emang Hunter Shoot yang akan jadi Perihatan nanti untuk seorang Cloud disini Nah ini yang aku main kit sebenarnya adalah ketika ada Turtle ya Yang misal udah disentuh oleh tim lawa dan mereka lagi kurang bagian itemnya Tapi Waze sabar dulu ke Wawa ternyata Waze ternyata yang akan tumbang First Blood di tangan seorang Sanji by Infinix dan makan Turtle Slain by UBS yang berhasil nyamankan oleh Echo Nah ini sayang banget Sangat-sangat sayang sekali dimana Kalau kita lihat dari minimapnya di Pisa Fear Cloud ini ada di top lane Jadi itu cuma sendirian mungkin dari Waze yang berusaha untuk melakukan retri Untuk melakukan pencurian Turtle Tapi terlalu banyak memang untuk source power Dari tim Echo sendiri Dari item buildnya Furious Hammer Waduh itu langsung digebuk kayak begitu Venus harus mundur Masih level 3 Tapi sekarang malah bertemu dengan Oheb Yawi Membuat sebuah area defensif di area tersebut Sementara Waze dengan pergerakan rotasi yang mencoba untuk mengcover dua pemain di area atasnya Mengusir pergerakan Yawi cukup Tapi sementara ini di area bawah Edward yang bakal coba untuk memelukkan retoran Stanford kali ini Dengan slam-slam Grab-grab yang disempa begitu Oheb Tumpang di area atas di tangan seorang Yawi Oke pada akhirnya perjuangan Yawi dari tadi Mengganggu tidak sekali tapi terus-terusan berada di area tersebut Berputar-putar Mengitari dari bagaimana yang dimiliki oleh pergerakan dari Oheb itu sendiri Dan hilang sudah satu golenor dimiliki oleh Blacklist Ya penggunaan Hilda disini ya Yang memang untuk memirror picknya Digi oleh Blacklist International Dimana ketika Digi dipick Biasanya lawan bakal dipaksa untuk pakai hero yang heal Biar goldennya aman Tapi sekarang dari Echo adalah Mereka berputus baliknya Oke kita pakai yang offensive Bentar dulu Sanji Coba lihat Sanji dimana Posisi dari dia mempunyai Real World Man of Legends dan Joga Dikepuk kali ini dari Pedrus yang tepat di dalam area defensive yang dia milikin Tiga pemain tumbang di area yang berbeda-beda Dan ini bahaya banget Memang Blacklist mereka lebih pro untuk ke area lead game Tapi kali ini Oheb masuk dengan satu buah blazing duet Dan Fikal TZ Langsung menzoning nembakan kali ini dari Oh My Finance Tumpang untuk yang kedua kalinya Blacklist International bener-bener diacak-acak oleh Echo di early game Mereka kehilangan semuanya di early ini sesuai dengan apa yang kita duga dari awal tadi Echo memanfaatkan seluruh potensi hero yang mereka punya ini udah hero offense semua kan Om Dan satu lagi kejadian yang terjadi ini adalah di posisi yang berbeda-beda Berarti masing-masing bisa dapetin solo kill atau bahkan dengan dua play yang terjadi itu Body system yang terjadi dari tim Echo sendiri Yap dan sekarang Turtle terbuka dengan begitu bebasnya Plus tadi yang gue catat adalah Bagaimana mereka memberikan serangan Sebelum dari Turtle Selebayu BS Goal tadi berhasil diambil juga Mereka contoh dari si Sanji-nya sendiri Reward manipulation-nya diantara dari outer dan inner Yamentara untuk tadi pergerakan dari Sunfort itu Dari apa ya Dari Kaltrizy itu sendiri Berada diantara base dan juga inner turret Jauh banget mereka masuk ke dalam Oke dari item build ke Virus Hammer Bakal mengarah ke War Axe untuk si Sunfort Kalau jumpanya pastinya dengan Edward Yang akan melakukan build ke defensive item ya Molten Essence Dominance Eye setelah ini Yap ini dia mau kemana dan time journey-nya Berhasil di-trigger untuk langsung dikeluarkan Dan ini adalah informasi yang sangat baik Hingga mereka kemungkinan besar akan melakukan set up sesaat lagi Karena ada conceal langsung aja flicker dikeluarkan Oh my goodness akankah bisa bertanding Ada tersebut karena sekarang akan peton tingas Dikelu jebret Lenyap Lenyap langsung itu terkena efek CC Dicover juga oleh seorang Yawi yang memberikan damage Tapi kali ini Wise mencoba untuk meng-clear di area atasnya Namun sepertinya turret objektif akan langsung diamankan oleh Eko Demain Dikiti mencoba untuk mengejar ke arah seorang Wise Kali ini Wise harus mundur tapi sepertinya terjebak Dan bahkan Kartizi pun udah belayang bersiap Tapi Wise tentunya akan tumbang Di tangan Kartizi dan masih mau lebih sanjing Ngebuka satu Warrior Moment of Ultimation Hanya untuk memastikan pemain main dari Blacklist Gak bisa meng-cover ke arah seorang Wise Wise bener-bener digebukin di atas tubuh Tapi Edward dan juga Sanford masih melakukan pertempuran di atas tubuh Dan sekarang ada Grab-Grab yang memang sudah naik di atas tubuh Dari Sanford itu sendiri dan ternyata Hilang sudah pertempuran kembali terjadi di area tengah Dimana Zamanford dikeluarkan Downing Light ditembakkan Tapi masih belum bisa menumbangkan satu pun player dari Eko Downing Light yang masih butuh damage Ini terlalu bisa dibilang mungkin Harus apa ya sabar Dari pemain-pemain Blacklist Karena yang bisa dibilang Dengan adanya pergerakan dari Eko disini Di early-nya Ini yang ngebuat Blacklist mereka harus bener-bener jaga temponya sih Yap itu dia Ada satu Ice Queen 1 Yang sekarang sudah dimiliki oleh Sanji Efek slow-nya akan semakin membuat Mereka semua Tersiksa lagi nih Om Ya ini Jauh sih Dari early gamenya memang dikendalikan oleh Eko ya 10-0 Yang terlihat dari point kill-nya Dan objektifnya Ini secara matang diamankan juga Eko Wah berantem lagi nih Berantem lagi nih Sunford-nya sendirian di atas tersebut Dan sekarang Ada lagi Ruan-Ruan Manipulation Dan berhasil mereka mendapatkan satu kill pertamanya Edward berusaha untuk pergirian tersebut Yawi juga berusaha untuk mengejar Bahkan kali ini coba Lekal Tensi Ada di bagian belakang Dan di kicapul langsung menghilang Dimana mereka langsung aja mencoba Langsung aja langsung ke arah Edward Edward yang berhasil nge-grab-grab Naik atas tubuh Lekal Tensi itu sendiri Akankan dia berhasil selamat Dan juga pergirian tersebut Tapi parpul bab-nya Sekarang mulai diinvasi juga Lama emang betah dia di area tersebut Untuk tetap berada di pundak Lekal Tensi Dan mereka Masih melakukan pertempuran Cimomo Karena Benny QT mulai datang Memberikan backup dengan satu buah zaman force Backup-an yang datang dari Eko Filipin Edward membangkankan cukup banyak Namun ternyata gak bisa menumbangin siapapun dari Eko Dan itu benar-benar waktu yang sangat dimaksimalkan oleh seorang Benny QT Tapi kali ini lihat di area mid-nya Terkena tahun Waze-nya tumpang Bersama dengan Omai Venus kali ini Pasangan yang harus ditumbangkan di area mid-nya Karena pemain-pemain dari Eko Mereka benar-benar gak kasih sedikit nafas Ke arah seorang Blacklist Enggak dikasih nafas Dan sekarang coba lihat blazing wet-nya Masih punya battle Tapi kali ini sih memotong jalannya Langsung aja mencoba untuk memegang Fight Blast Langsung aja memberikan sebuah ledakan tepat di betis Dari clone itu sendiri Meledak semuanya Meledak semuanya Bahkan lihat Mau kemanapun Ini udah dijagain tau gak sih Kelihatan dari Satpamnya dimana-mana Jalan keluar untuk mundur tadi Udah mau kemana Ke kanan salah Ke kiri salah Udah ditutup Iya kan Dan Federal of Ivan ada kalamity juga nih Untuk si Benny QT Kalau kita lebih fokus lagi defense item Sebenarnya harus dilihat ya Dari Baxia nya dan Rian Armor Wah 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 Nah di trigger lagi om Kebuka lagi Iya dan dari posisi seperti ini Oke Digi posisi menang itu enak Tapi dari posisi kalah Dipancing untuk time journey nya ini Bakal mahal bagi Blacklist Mereka setiap kali mencoba Untuk melakukan team fight Oke Ini dia Alter tarat di area mid Udah akan langsung dihancurkan Yahweh Sudah mengeluarkan konsilnya pula Mereka akan melakukan pertempuran Dibadaskan Kalte Zizia Hampir saja Bisa beri mengangkat Haji Tapi ternyata Sunfort Langsung saja menuntaskan Apa yang sudah dimulai Oleh Kalte Zizia Satu buah Episode Stripe mengejar Ke arah seorang Haji Dan Haji tentunya Akan tumbang di area midnya Sementara Pemain main dari iku Mereka udah mulai masuk Sampai ke arah Jungle dari Blacklist Internasional Dan ini akan menjadi loan Yang tentunya Selain By Echo Tentunya By Infinix Dan juga UBS School Yang bisa kita tahu Ini gak bakal bisa dikontes sama sekali Dengan perbedaan 8 ribu net worth 8 ribu Dan mereka cuma punya 1 point kill Dan gue jujur Jarang bareng ngeliat Blacklist 1 point kill Susah banget Iya Stiraknya mungkin dari Menit sepuluan ya 2-3 skornya 5-4 Biasanya imbat tuh Kayak 2-4 Yes Ada threat lah Yang bisa dilakukan Ini 16-1 Menurutku threat yang gak bisa dilakukan dari Blacklist ini terjadi Karena mereka tadinya tumbang Di posisi yang beda-beda tadi Jadi terlihat adanya Perpecahan mungkin Badan dari Blacklist Dimana misalnya Wise lagi pengen Gatertol Yang lainnya lagi ada di Goldlane Masih lagi melakukan farming Dan akhirnya Ketika dibutuhkan Untuk meta kumpul seperti ini Levelnya belum ada Item juga belum ada Buat Blacklist Nah itu dia Ada 1 lagi Metal Mirror Imas Tadi udah terlihat kan Langsung aja Akankah dikroyek tadi Langsung aja dikeluarkan Tidak Padahal tadi udah berkumpul Iyawi Langsung balik kanan Graf Dia hampir saja Bisa mendapatkan Karena 1 orang yang langsung disikat Langsung disikat Dan kali ini Dari Blacklist International Mereka Udah bener-bener diusir Dari area Janggol mereka sendiri Dan dipaksa Untuk main di area Dan arah base-nya mereka Sementara Lord kayaknya Udah bakal berjalan Ke area atas Dan tentunya Echo Mereka langsung memajukan 3 lanes secara bersama Nih Pak Pulung Itu dia Lordnya akan maju Di bagian atas Mereka sudah mengeluarkan Reload Maniflation Mereka berada di dalam Satu kota yang diciptakan oleh Pemain dari Echo itu sendiri Ada beberapa Satu pom time Dua pom time Yang memang sudah Ditaruh dari sebut Tapi mereka semua Belum masuk Bahkan ada satu Di bagian tengah lagi Ada tiga time pom Ya tapi sayangnya Ini ada di dalam base Dari Blacklist sendiri Jadi tidak akan Berimpaks sama sekali Untuk tim Echo Dan bahkan Echo-nya Yang bakal bisa melakukan Zoning out Apalagi Reload Maniflation Yang dibungkan di luar sana Tidak bisa disentuh sama sekali Tidak bisa di cancel Oleh Blacklist Dan ini adalah serangan selanjutnya Gelombang selanjutnya Akan seperti apa lagi Pertarungannya dimana Untuk Edward-nya Langsung aja Coba-coba Nge-grab Dan berhasil mendapatkan Karena satu orang Tapi ternyata Untuk Haji-nya Berhasil langsung dihancurkan Ada Reload Maniflation Dan juga berhasil dihancurkan Mulai dari satu peternyata Dari bagian atas Mereka semua Masih berhasil Balik badan lengkap Tidak ada yang Tumbang dari Echo Dan bahkan mereka Dapetin best suratnya Di area atas Meskipun Bisa dibilang Blacklist mereka menahan Dengan cukup lama Dari area base-nya sendiri Haji sempat ditumbangkan Itu dia Dan dua pemain yang low ini Bisa berhasil balik Tanpa bisa disentuh lagi Oleh Blacklist Dan Ini masih belum jadi Sih buat Haji-nya masih di level 10 Sanji level 13 Bayangkan Ini besar sekali Pression dari tim Echo Karena mereka selalu bisa jalan Dan ini thanks to Yawi Yang berhasil untuk Melakukan Mungkin boost ke arah gold Yang dimiliki oleh Benny Cutie Level 14 Tawan level 12 Oheb Ini menjadi salah satu andalan Untuk Blacklist Kalau kita lihat dari item sendiri Oheb Dengan Demon Hunter Sword Golden Staff Dia respect Ada Silent Rob Dan juga satu buah Swift Crossbow Jadi dari Magic Damage Ini benar-benar harus Di respect Karena Yves ada Terus juga dia masih ada Si Harith Benny Cutie sakit banget sih Udah ada Holy Crystal Dan dia pede loh Dia pede buat ngedash ke depan Bukan ke belakang Oke Sudah ada Lordnya Udah akan mereka kuasain Item sudah terlihat Bagaimana pemain dari Echo Jauh melampaui Ataupun jauh mengungguli Lordnya Akan menjadi lilik mereka Tanpa gangguan Yang berarti Lord Presented by UBS Gold Ini Lordnya Udah pasti Dari Blacklist mereka Harus setidaknya ya Menunggu Satu pemain Atau dua pemain Yang bisa diculik Dari Echo Philippine Baru mereka bisa tabrak balik Masalahnya Damage dari Oheb Kayaknya Belum cukup deh Untuk di Posisi yang kayak gini Mereka udah gak bisa Masuk ke area Jungle-nya Dan Out of Tivari-nya Stuck dari Oheb Ini cuma bisa dari Minion aja Jadi memang harus agak sedikit sabar Jadi memang harus agak sedikit sabar Oheb-nya mungkin bisa masuk Sebagai eksekutor Dimana berharap Pemain-main dari Echo ini Ada satu yang offside nantinya Oke Itu dia Coba lihat Oheb Sambil mengumpulkan dari Arnold Tiveri yang dia milikin Diawi numpang lewat Masih gak ketahuan Tadi sampai ada Donning Leg yang menyenggol Langsung ke arah tubuhnya Konsel udah langsung Dia keluarkan Di bagian bawah Oheb-nya Mereka menjadi Berlaku sudah bisa menghilangkan Web Minion Tapi di bagian tengah Akan ada gelombang selanjutnya Untuk serangan yang berikutnya Lot kedua yang berhasil Untuk ditumbangkan Dan kali ini Satu body one manipulation Dari Sonang Sanjid One maju ke area depan Dengan split-split Dan Oheb Masuk dengan tentu publishing duet Tapi lihat Dari Yawinya Dengan satu body Mencoba untuk menumbangkan Oheb kali ini Satu pemain hilang Dari Blacklist Demakan Haji pun Ikluk ikut hilang Menjadi korban kedua Bersama dengan Omai Fitness Tapi Yawi berhasil ditrade Tapi kali ini Pemain-main dari Echo Space dari Blacklist Internasional Dan sekarang waktunya Untuk Echo mengakhiri Game Yang pertama Menjadi milik mereka Blacklist Bisa dibilang Tidak berkotik sedikit pun 21 dan 2 Ini Benar-benar one sided Yang terjadi tadi Luar biasa dari Echo Mereka mantep banget Maksudnya ya Dari draft yang mereka pakai juga Mereka tahu bagaimana power Dari para pemainnya Pemain-pemain yang agresif Dan dimaksimalkan Dengan sangat rapi sekali tadi Echo Mempunish Satu demi satu Dan efek snowball yang terjadi Tidak bisa dibalikan sama sekali Oleh tim Blacklist Mereka tertahan Dan bahkan untuk Midlanernya Ini levelnya sangat kurang sekali Xavier yang bergantung Untuk item Dan juga untuk level Tidak cuma Xavier Bahkan Cloud juga Yang memang sebenarnya Blacklist ini mereka Mungkin pengen bermainnya Di area mid sampai lari late game Dengan draft seperti ini Tapi Echo menjawab itu semua Udah di counter duluan Dari early-nya Ya dan juga dari draftnya disini ya Dari Echo Mereka punya Hilda Mereka punya Daerat Mereka mau memang Untuk menang cepat Dan juga mereka Ngincer menang cepat Di bawah menit 18 Oke lah Daerat Untuk team fight Ketika lagi unggul item Ketika dia sudah ada di power picknya Ini bakal kuat banget Untuk Daeratnya Dan tadi bisa dibilang ya Satu permainan yang sangat spektakuler Dari Echo Nggak ngasih sedikit pun poin Nggak ngasih sedikit pun kesempatan Dihajar habis-habisan Ini harus menjadi Sebuah catatan penting lagi ya Buat dua tim Indonesia Yang akan besok berlaga Siapapun nantinya Yang akan menjadi perwakil Apabila Apabila Memang bertemu dengan Satu tim ini Ataupun salah satu Dari tim yang ada inilah Ayo lah Ayo lah Evaluasi besar-besaran Cari celahnya Menangin gamenya Sebenarnya celahnya ya Paksa biar nggak pakai Healer Lihat Estasinya nggak di band sama sekali Tapi dipaksa untuk Penggunaan dari DG Mungkin mereka juga cukup Ngerespek dengan adanya Give, Red, Heart Ini harus bisa dong Kita bisa ngindarin dari Efek area CC yang dimiliki Dari Echo Dan begitu ada DG yang diambil Untuk counternya Dipilih bukan healer Bukan Rafael yang bisa buat Golkenya lebih sustain Tapi Hilda Hilda kan ada regennya Masuk dalam rumput Yang bisa regen Tapi bisa Memberikan serangan balasan juga Berarti nggak langsung Ngeband ke arah heronya Tapi di gocek lewat pik-pikarnya ya Betul Seperti yang aku bilang Ini sama kayak Kemarin Echo Mereka coba gocek Onyx Dengan ngeband 3 Assassin untuk Kairi kan Jadi kayak disetir sebenarnya Sama Echo Philippine Ini yang ngebut Menurut aku kayak Echo Mereka memang dari segi draftnya Mereka tahu apa yang harus mereka Bahkan band Sampai nanti di banding phase kelimanya Yap Dan juga buat teman-teman semua Yang sedang menonton ya Yang pasti Yang sedang menyaksikan juga Ini dua tim yang sedang berlaga Baru di game yang pertama Ini udah kelihatan nih Udah kelihatan nih Bagaimana pola permainannya One sided banget Iya tapi blacklist Kadang kalah di game pertama Itu belum tentu juga Kalah full dari matchnya Betul Di game kedua Mereka bisa aja dengan Bahkan dengan hero yang sama Karena mereka masih bisa Ngebalikin gitu Mereka masih bisa Mereka udah ketemu celahnya Oh celah menggunakan hero ini Seperti ini Celah menggunakan bagaimana Setelah Tegi Menggunakan hero-hero ini Seperti ini gitu Ini kalian yang ngomong-ngomong Settingan di kolom komen Ini teman-temannya Udah dipantau ya Dipantau sama pulung M4 M4 MPL MSG Semuanya memang settingan Kursi di setting Bener gak salah Panggung Ini meja di setting Statsnya di setting Statsnya di setting Lighting di setting Kalau gak di setting Gak ada ya Acak-acakan di kabel Semua depan muka kita nih Tapi ini dia Untuk post matchnya Dimana Match pertama Wah ini Terlalu mendominasi Dari Echo Philippine Ya dari poin killnya Dari itemnya juga Benny Cutie 6 item Kalau dibandingkan dengan Ohab yang belum jadi 6 item juga Dan bahkan masih ada Pecahan dari corrosion site Yaitu swift crossbow Yang terjadi Dan Oracle Bersama dengan Concentrated energy Item untuk Benny Cutie Nah ini dia 2 item yang bisa Lifesteal Dan plus ada 30% lagi Dia sangat sehat Sekali buat harinya Taruh zaman force nya Dapetin poin kill banyak Langsung Bisa dapet Poin banyak Dengan 404 Tapi Kalau aku bisa bilang ya Cortez ini mainnya luar biasa Banget Dengan Fredrin yang dipakai Dia berani untuk Ngedash ke depan Pakai energy eruption nya Buat tangkep siapapun yang ada Dan bahkan gak Dia gak bosen-bosen Udah lah Langsung pake ultimate nya Appraisal reward nya dipakai Buat tumbangin digi Gak apa-apa Yang penting tumbang diginya Dan sekarang kalau kita ngomongin Masalah draft ya Mungkin banyak yang berpikir kayak Ini pokoknya glue prioritas Tapi gak buat Echo Fredrin nya justru yang jadi First pick Untuk tim Echo Yves ya tadi ya Cuman memang Fredrin dipakai Buat ngedenay pick Bagi Blacklist Karena bisa menjadi power Dan rich guy Benny Cutie The carry nya Sanchez And Rick Edward Dan Forgoter 1 Cortezzy Cortezzy Yang kita tahu adalah Pemain assassin yang tajem banget Pada jamannya Pada jamannya Waktu itu ya Tapi sekarang dia ngalah nih Tapi dengan menjadi Ada pasif Betul Tank jungler seperti ini Dia sangat strong di depan Dan percaya kepada Mid laner Atau bahkan dari gold laner Yang ini bisa ngasih Damage yang besar Jadi bisa nutup Akhirnya Mungkin celah dari jungler Yang gak bisa Ngasih damage besar Tapi bagus banget ya Dari apapun yang udah Memang digocek dari Echo Ini terlihat Bagus Karena kapabilitas yang Mereka miliki Dari makro yang mereka punya Tapi kalau kalian notice ya Dari kill participation Ini kecil-kecil semuanya Berarti yang terjadi Memang tadi adalah Dua lawan satu Satu lawan satu Gak ada bantuan sama sekali Jadi bener-bener Murni mungkin dari Mekanik Bahkan kayak di dua tempat Sekaligus Tiga-tiga malah Masalahnya kayak Mereka ke pick out satu-satu-satu Tapi di landing yang berbeda Jadi laning managemennya itu Buat Echo bagus banget Mereka bisa kayak Ngedapetin Platingan gold juga Jadi Dari awal memang udah Snowballing lah Untuk Echo sendiri Sanji ternyata Yang menjadi MV Presented by Infinix Om Allah Iya Dengan Mates positioning Yang dipakai Enchanted Talisman Tough boots Glowing Dan juga Ice Queen 1 Sudah lebih daripada cukup Ini adalah pemain yang memang Bener-bener harus bisa Dikejar ya Cuman memang dengan Giftnya dia Yang ini dalam real worldnya Nanti ada zaman Force Belum lagi masih ada Hilda di sampingnya Terlalu banyak Source yang dibutuhkan Untuk bisa mengejar Sanji Dan tadi real worldnya Gak bisa dikegalkan Siapa yang bisa kebelakang Cloud Cloudnya tadi Di lasting fight Waktu dia lagi lompat Hilda di samping Hilda Langsung hilang Yawi juga dari tadi Keliatannya kayak Yawi itu cuman mancing loh Iya Yawi itu juga kayak Satu hero yang tidak Terlihat sama sekali gitu loh Di area tersebut Apabila memang Concealnya dikeluarkan Dan ini adalah Hitmapnya Om Mawah Hitmapnya memang Main ke XP ya Lebih sering untuk Bermain ke XP lain Kenapa Menang Karena bukan Selain dari menang Ditemenin Hilda Ada Yawi Ada Hilda disitu Terus-terusan Hilda nya selalu nemenin Dalam rumput Jadi tiap kali Oke lah Dari diginya bisa lempar Al Rambob Nah itu tuh tadi tuh Momen dimana yang kita sebutin tadi Tiga ya Di antara outer Dan di antara inner Dia buka real world manipulation Disitu Kesel gak itu Disitu dia buka Gimana caranya Dia bisa sampai disitu Tanpa adanya penjagaan Ataupun hadangan Yang dilakukan oleh pemain Dari Blacklist Dan mari kita lihat Untuk highlight Presented by Infinite Note series Dimana memang Mungkin ada miscom ya Dimana Baxia dari West Nah tuh liat tuh disitu Cuman jalan sendiriannya Itu bisa disana sih Luar biasa ya Jauh banget Jauh banget Jauh mainnya Cuman memang Ini pemain-pemain dari Echo Mereka luar biasa loh Tiap kali mereka dive in Mereka selalu bisa dapetin Point kill Point kill Karena mereka Mungkin Berada di posisi yang Tidak bisa dibaca sama sekali Oleh Blacklist Selalu ada di turret kedua Atau bahkan Dari tier 3 Dari Blacklist Dan midnya Yang dikontrol Camp level Item level Ini terlalu jauh Tadi Blacklist Mereka tiap kali Mencoba untuk Melakukan teamfight Selalu bisa dipatahkan juga Kenapa juga Karena Suncorp Dengan Dairothnya Ini Abysm Strike-nya Pasti akan bisa Menghabisi hero Dengan full edge Ke tebal Dan tadi misalnya Diharapkan dari baksianya Ini bisa head to head